Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali di dalam kanal pengetahuan dan menara ilmu Fakultas Hukum UGM Kembali lagi dengan saya Muhammad Fathaila Akbar dari Departemen Hukum Pidana Saat ini kita mengkaji banyak hal ya, terutama di bidang hukum pidana dan perkembangannya Kita bisa melihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana Ya, ini dalam hal ini bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh dalam perkembangan hukum pidana kita di Indonesia Dalam hal ini saya akan menyampaikan hasil penelitian Departemen Hukum Pidana Yang kami laksanakan berdasarkan hibah Departemen yang diberikan oleh unit riset dan publikasi Pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana sih putusan MK itu berpengaruh? Dalam hal ini saya harus sampaikan bahwa undang-undang yang mengatur pidana Baik dia berada dalam KUHP maupun di luar KUHP Hukum acara pidana baik yang di dalam KUHAP ataupun yang di luar KUHAP Dan peraturan pidana lainnya yang terkait itu banyak sekali yang terpengaruh dengan putusan Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini saya akan menyampaikan kesimpulan besar dari penelitian kami terlebih dahulu Pertama dalam segi putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pidana material Baik yang di dalam KUHP maupun di luar KUHP Itu terdapat paling tidak Terdapat paling tidak ada 37 putusan Tetapi dari 37 putusan kemudian kita klasifikasi Ini menarik Karena hanya 8 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji material tersebut Ada di dalam KUHP Sebagai contoh adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dihapus Penghinaan presiden yang dihapus Sebagai contoh Di luar KUHP sebagai contoh juga menghapus sifat melawan hukum material dalam undang-undang tindak pidana korupsi Dan kemudian menghapus frasa kata dapat sebelum kerugian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi Itu adalah berbagai contoh bentuk putusan Dari 8 putusan yang kita bisa lihat mengabulkan Kemudian kalau dari hukum acara pidana kita melihat ada 32 putusan pada dasarnya Ada 32 putusan ini menarik Kalau pidana mati dari 37 hanya 8 Pidana formil itu dari 32 putusan 13 yang dikabulkan Ini menarik karena sebagai contoh peradilan saja memiliki banyak putusan terkait Seperti pihak ketiga yang berkepentingan Siapa yang dapat mengajukan itu diuji dalam dikabulkan Kemudian kita juga bisa melihat kompetensi pra-peradilan juga ditambah Kemudian kita juga bisa melihat dalam pra-peradilan Upaya hukum dalam kasus tertentu Dalam pra-peradilan juga dihapus oleh MK dalam putusan yang dikabulkan Jadi menarik karena perubahannya juga cukup signifikan Bahkan kalau misalkan kasus dan terkait video saya yang lalu Pra-peradilan putusan MK itu juga cukup menarik untuk ditindak lanjuti Terakhir selain kita berbicara pidana material dan pidana formil kita juga bicara hukum pelaksanaan pidana Dalam hukum pelaksanaan pidana lebih menarik lagi hanya ada 4 putusan Dan keempat-empatnya menolak permohonan Terkait sebagai contoh adalah putusan penitensi R pelaksanaan pidana mati Dalam pelaksanaan pidana mati kemudian ditolak karena banyak teroris yang mengajukan permohonan Mereka tidak ingin ditembak mati mereka inginnya digantung Padahal kebanyakan orang lebih mending ditembak daripada digantung Kalau dalam istilah lainnya Oke jadi sebagai contoh itu adalah kesimpulan besar dari penelitian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum GM Yang mudah-mudahan bisa diterima secara publik Terima kasih telah menonton!